Intro Hai penonton setia semakduan Selama ini kebanyakan orang hanya mengetahui Bahwa berbagai jenis burung memakan biji-bijian Buah-buahan, sayuran, serangga-serangga kecil hingga daging Namun ternyata di belahan dunia lain Terdapat beberapa jenis burung yang mempunyai kebiasaan aneh Yang ini menghisap darah Ya, burung yang terlihat biasa saja ini Ternyata memiliki kebiasaan seperti Dracula Mereka tak segan menghisap darah burung lain yang ukurannya lebih besar Berikut ini adalah 3 jenis burung penghisap darah paling mengerikan Eps, sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik Dari channel Smart One Hood Mockingbird Hood Mockingbird merupakan salah satu jenis burung penghisap darah yang cukup baik Mengapa dikatakan demikian? Sebab burung ini tidak akan menghisap darah Kalau kulit mangsanya tidak mengeluarkan darah Jadi dalam keadaan normal Hood Mockingbird hanya akan memakan kutu dan parasit lainnya di tubuh mangsanya Namun kalau dia tak sengaja melukai kulit mangsanya dan mengeluarkan darah Maka dia akan memilih menghisap darah mangsanya Daftar mangsa Hood Mockingbird yang sering dihisap darahnya adalah Burung-burung laut, singa laut, dan hewan-hewan lain yang berada di pesisir pantai Vampire Fins Burung Vampire Fins menjadi burung kecil yang sangat mematikan karena kegemarannya menghisap darah Burung yang juga disebut sebagai Fins Dracula ini tidak pernah dijumpai di Indonesia Kalau anda penasaran dengan burung Vampire Fins, anda bisa mencarinya di Kepulauan Galapagos Sebenarnya makanan utama burung Vampire Fins bukanlah darah Melainkan biji-bijian, nektar, dan serbu sehari sama seperti jenis burung Fins lainnya Namun karena kerasnya hidup di sana, burung Vampire Fins telah mengubah minuman favoritnya menjadi darah segar Jala Oxpecker Di balik keindahan, Jala Oxpecker ternyata tersimper rahasia yang mengerikan Burung ini walau terlihat menakjubkan, ternyata kebiasaannya sangat menakutkan Bagaimana tidak? Jala Oxpecker sering bertengger di hewan-hewan besar kemudian menghisap darahnya Hewan-hewan yang kurang beruntung tersebut diantaranya jebra, jerapa, badak, kerbau, dan lain-lain Mereka hanya bisa pasrah dan menikmatinya Sebab selain menyakitkan, sebenarnya burung Jala Oxpecker membantu hewan-hewan tadi dalam memusnahkan parasit di tubuh mereka Jala Oxpecker sebenarnya ikut memakan kutu dan parasit lainnya sembari menikmati lezatnya darah Meski begitu ada yang aneh dari burung Jala Oxpecker Burung ini tidak mau hinggap di tubuh unta Padahal tubuh unta juga sama besarnya dengan hewan-hewan sebelumnya Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like Dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu